Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, sudah mau siang. Selamat pagi, manculan siang. Alhamdulillah kita masih sempat ketemu hari ini, walaupun sudah sangat terlambat karena masalah koneksi sama sekali tidak stabil. Sampai detik ini saya masih masuk keluar. Tadi pas mau share screennya, mau share link untuk meeting roomnya, baru mau di-share, tahu-tahu sudah disconnect lagi. Nah, Alhamdulillah ini kita sudah online sekarang, tapi masih ada resiko saya tiba-tiba putus. Kemudian masalah kedua saya tidak punya penampakan kamera karena kamera saya tiba-tiba juga tidak ada respon. So, tidak penting. Yang penting Anda bisa baca layar saya sekarang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang environment variable. Dalam mata kuliah kita, pemrograman web. Praktikumnya kemarin hari Senin, kemudian teorinya hari ini sebenarnya. Kita cerita teori tapi sifatnya praktis, jadi akan Anda pakai, akan Anda terapkan. Jadi, saya demo saja. Nah, kenapa environment variable itu jadi penting? Kemarin saya sudah buatkan Anda masing-masing satu orang, satu server. Ya, satu orang satu server, kemudian satu orang satu database online, ya, tahu? Dengan domain, subdomain, pakai subdomain, bukan domain. Jadi, domain saya adalah p-web.click. Nah, Anda masing-masing punya server sekarang dengan subdomain 51018 sekian-sekian. Ya, itu adalah subdomain. Sesuai dengan nomor stambuk Anda masing-masing, kemudian 51018 sekian-sekian dot dash, dot p-web, ya, dot click, p-web dot click. Nah, ketika sudah online, ya, berarti kita sudah ada di fase production staging, ya, production staging. Jadi, fase development itu ada tiga tahap sebenarnya. Fase developer, fase development, fase modding, ya, di mana kita moddingnya. Kemudian fase testing, ya, stage testing, kemudian stage, apa lagi namanya? Stage production, apa saya selalu lupa, ya. Ya, production artinya web Anda sudah online, sudah dipublis, dan dipakai oleh pengguna Anda, ya. Tapi, yang jadi masalah adalah kita membangunnya menggunakan platform X, ya, atau sudah, sebut merek saja. Kita development-nya, di fase development-nya pakai platform Windows, ya. Terus, untuk testing-nya, apalagi kalau kita bicara backend kan berarti harus ada server, ya, harus ada server, harus ada server backend, gitu kan, ada server web. Maka kita menggunakan virtual server. Virtual server saya sudah kenalkan, Anda menggunakan docker, ya, Anda menggunakan docker, kemudian bikin container untuk berapapun jumlah virtual server yang Anda inginkan. Ya, yang kebetulan ada masalah, ada yang tidak cocok dengan laptop-nya, bukan masalah, ya. Ada yang tidak cocok dengan laptop-nya terpaksa pakai SAM, ya. Pakai apa saja, suite installer AMP, gitu ya, Apache, MySQL, dan PHP. Nah, tapi ketika sudah masuk ke fase production stage, maka production stage-nya kan server-nya Linux-based, ya, Linux-based. Maka ada sedikit kesulitan, pertama, ya, platform Anda di server Anda lokal, di komputer yang Anda pakai untuk development, itu beda dengan yang ada di server. So, harusnya kita samakan, ya. Ya, cuma kalau mau disamakan Anda yang pakai SAM, itu pasti sulit, ya, sulit. Karena memang SAM, ya, itu bawa, memang platformnya Windows. Tapi operation, apa, sorry, production staging kita, itu platformnya kebetulan kita pakai Linux, ya. Karena, ya, saya nggak perlu bahas kenapa Linux ada di server, kenapa orang pakai Linux untuk server mereka. Ya, banyak, sudah banyak yang bahas itu Anda tinggal cari bacaan. Kenapa server di luar sana itu kebanyakannya pakai Linux, ya. So, saya ikut prang itu saja. Nah, begitu juga besok-besok kalau Anda sudah berproduksi, Anda punya produk web application, dan Anda harus bertimbang mau pakai server apa, Anda yang bertimbang. Tapi, faktanya bahwa Linux server itu jauh lebih banyak yang pakai. Apalagi kalau Anda hosting, ya, menggunakan hosting. Ada sih hosting yang minta, ngasih kesempatan Anda memilih, mau pakai Windows hosting atau mau pakai Linux hosting, ya. Nah, itu bebas. Kebetulan, untuk kasus kita, saya punya server pakai Linux hosting. Nah, kalau kita menggunakan virtualization, docker, ya, kita bisa membuat virtual server, ya. Suka-suka kita, pada prinsipnya suka-suka kita. Sehingga sangat memungkinkan kita membuat server, ya, yang sama persis dengan konfigurasi pada server production kita. Ya, jadi di server production kita, kita bikin virtualisasi juga pakai docker. Di server development kita, kita juga bikin virtualisasi pakai docker. Kemudian kita pakai, apa, container image yang sama. Ya, container image yang sama. Sehingga, apapun konfigurasi yang kita pakai di fase development, itu akan sama dengan konfigurasi di fase production. Ya, itu tujuannya. Kenapa saya kenalkan Anda dengan docker? Ya, kalau Anda pakai SAM, ya, harus paham yang berbeda itu apa. Ya, konfigurasi di server lokal Anda dengan konfigurasi di server online Anda. Paling sering kejadian adalah case sensitive. Tapi kalau Anda sudah pengalaman, jangan pakai nama file yang ada huruf besarnya atau kita ikuti kesepakatan kalau dia sebuah file berisi kelas, kita pakai huruf besar, sisanya pakai huruf kecil. Nah, itu biasanya, apa, paling sering juga jadi masalah. Kita anggap itu sepele, tapi ternyata untuk yang pemula itu juga jadi masalah. Ya, ketika dites di server berbasis Windows, jalan normal, tapi ketika online, dia bilang file not found. Ternyata masalahnya huruf besar, huruf kecil. Ya, di dalam kode dipanggil dengan huruf kecil, ternyata file-nya pakai huruf besar. Itu pada saat production yang berbasis Linux, pasti akan membedakan huruf besar, huruf kecil. Paling sering yang baru belajar web development itu ketemu masalah. Oke, itu problem pertama. Nah, berbedanya platform antara development sama produk share. Tapi solusinya adalah virtualisasi. Maka, usahakan kalau Anda mau terjun ke web developer, Anda akan berbisnis web developer, usahakan Anda memahami prinsip virtualisasi. Ya, paling tidak sekarang sudah banyak orang pakai docker, banyak tutorial untuk mengatasi apa problem docker di komputer yang Anda gunakan untuk development. Nah, supaya nanti di server production-nya juga pakai docker, Anda bisa bikin konfigurasi server yang sama. Ya, gitu. Nah, yang kedua, Anda juga sudah mengalami, ya, di mana ada variable yang misalnya begini, paling mungkin yang Anda temukan sekarang adalah base URL. Kita membangun server sitenya menggunakan PHP dan menggunakan framework PHP, code igniter, ya, ada variable namanya base URL. Ketika Anda membuatnya di komputer lokal, namanya barangkali localhost.2 port, gitu kan, atau IP address 192.168.99.100.2 port. Ya, ketika dia sudah online, base URL-nya berubah. Ya, base URL-nya berubah. Base URL-nya menjadi berapa? 5, 10, 18, sekian-sekian, .pweb.click. Ya kan? Nah, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Setelah dipublis ke git, ya, kemudian Anda tarik, Anda pull dari server online, ya, dari server production, lalu edit, ya, edit, apa, edit base URL-nya di dalam config, file config. Gitu, ya, ya. Mungkin saya enggak tahu sudah ada yang running atau belum, karena kemarin ada masalah dengan sub-directory, jadi Anda bikinnya sub-directory, kemudian root-nya enggak jalan. Mudah-mudahan teratasi setelah kita pindah ke server, apa, server yang berdiri sendiri masing-masing, ya. Nah, problem yang Anda lihat sementara adalah Anda harus mengedit base URL. Ya, Anda harus mengedit base URL. Nah, kalau sekarang, setelah Anda edit dan running jalan, seolah-olah masalah selesai. Ya, di server production kita, kita sudah sesuaikan dia punya base URL. Tapi, masalah akan muncul ketika Anda membuat, Anda melakukan update, Anda melakukan modifikasi pada program Anda, ya, di komputer development Anda, komputer lokal Anda, ya, Anda melakukan modifikasi di salah satu file, bukan config, ya, bukan config. Jadi, bukan base URL-nya yang dirubah, bukan file config-nya. Anda merubah salah satu file di dalam, atau bikin file baru, atau salah satu controller, atau model, atau view. Ya, Anda melakukan modifikasi, atau menambahkan fitur baru. Kemudian, lakukan apa? Commit, push, ya kan, masuk lagi ke git. Ya, lalu di server production, Anda paham ya, kalau saya sebut server production, ya, itu berarti server Anda yang online, ya, 5, 10, sekian-sekian, pweb.clik, ya, nah, di server production, apa yang Anda lakukan? Ya, ketika Anda commit dan push, itu base URL yang masuk ke git Anda, yang masuk ke repo Anda, itu kan masih git yang dari lokal. Ya, nah, di production server, Anda pull lagi. Ya kan? Anda pull lagi. So, kira-kira bisa langsung running? Bisakah langsung running? Ada yang sudah mengalami, ada yang sudah coba bikin perubahan di git di lokalnya, di komputer lokalnya, terus di pull, di commit dan di push ke server git, ke repo-nya di git, lalu di pull lagi dari server production-nya. Ada yang sudah coba? berhasil enggak? Nanti akan Anda alami. Nah, Kalfina bilang tidak. Apa yang muncul? Gagal pull? Gagal pull. Ya kan? Ya kan? Gagal pull. Kenapa gagal pull? Anda baca pesannya, bro, enggak bisa langsung pull, bro. Karena yang ada di repo, itu beda dengan yang ada di lokasimu, di server-mu. Ya kan? Coba baca pesannya. Di server-mu, di server production-mu, di tempat kamu pull itu, di lokasi server production-mu, itu file-mu sudah berubah. Tidak sama lagi dengan yang di repo. Jadi, enggak bisa langsung pull. Itu pesannya. Apa yang berubah? File config, dalam directory config, baris, best URL. Anda barusan berubah itu, kemarin. Ya? Nah, ada petunjuknya. Anda harus balikin. Ada istilah di stage. Ya? Di stage. Saya sering penasaran, istilah stage itu apa ya? Apa artinya stage? Kok menyimpan, menyembunyikan? Ya? Git bilang, yang di tempat sana, itu harus di stage dulu. Ya sudah, gampang. Tinggal git stage. Ya? Git stage, balik. Ya? Jadi, itu kira-kira sama dengan di-revert. Jadi, yang sudah Anda modifikasi itu, akan dibalikin ke kondisi sebelum dimodifikasi. Ya? Karena yang Anda modifikasi, cuma yang ada di server production. Ya kan? Setelah di stage, jadi gampang. Solusinya itu, Kalfina, ya tinggal kamu git stage saja di server production. Nanti, git stage itu akan menyebabkan perubahan terakhirmu di server sana, ya yang online, itu akan kembali ke terakhir kamu pull. Kembali ke situasi seperti terakhir, waktu pull terakhir. Nah, setelah itu, baru bisa pull dari repo-nya. Repot kan? Ya? Jadi, setiap ada perubahan, perubahan di lokal, di komputer lokalmu, di commit lagi, kemudian di push lagi, masuk ke repo, masuk ke repo git-nya, ya, nanti di server production, kamu git pull itu gagal lagi. Kenapa? Karena base URL-nya Anda rubah lagi, kan? Oke? Ya? Nah, itu berarti di stage lagi, git stage, ya, S-T-A-S-H, ya, nanti bisa coba ini, saya ketik di, ya, git stage itu akan menyebabkan perubahan terakhirmu akan direvert ke kondisi waktu pull terakhir. Nah, Anda pull lagi, edit lagi, ya, gara-gara di edit lagi, nanti berikutnya kalau ada commit, ada push lagi, kemudian Anda pull lagi, ya, begitu lagi problemnya. Ya, ulang-ulang git stage, git stage, seperti itu. Oke? Itu, satu. Nah, oke, baik Pak, saya akan bersabar setiap kali mau git pull di server production, saya git stage dulu. Ya? Nah, oke, baiklah, itu problem. Ya? Nah, sebenarnya ada solusi. Solusinya adalah config, ya, database, autolot, semua yang, konfigurasi yang tidak berubah lagi. Ya? Itu masukkan ke dalam file yang bernama git ignore. Ada file, coba cek di atom mu, kalau yang sudah dalam git init, ya, itu ada file namanya .gitignore. Nah, masukkan nama file berikut foldernya di situ. Jadi, folder, alamatnya lengkap, ya, nama folder slash nama file. Itu, semua yang ada dalam git ignore itu nanti tidak akan ikut di, commit tidak akan ikut di push. Ya? Jadi, misalnya Anda melakukan editing, ya, terus di dalam git ignore itu ada, saya kasih tunjuk git ignore, ya, sebentar. Atomku sudah terbuka, ya. Oke, ini. Ini, ada git ignore. Pernah lihat ini file-nya? Ya? ini adalah file yang akan mengatur git kita, apapun yang kita sebutkan di sini, akan diabaikan ketika kita commit dan push. Ya? Jadi, kalau misalnya config kita tidak mau, config lokal kita terpush ke repository kita di git, nah, masukkan config itu ke dalam file ini. Ya? Sebut application slash config slash config dot php. Tulis di sini, misalnya, ya, application slash config slash config dot php. Seperti ini. Kalau ini saya save, kemudian saya push, saya commit dan push, maka file config itu tidak ikut. Ya? File config tidak ikut. Sehingga, ketika dipull dari production server, ya, itu dianggap tidak ada perubahan, jadi tidak akan ikut ditarik, dan kita tidak diminta untuk slash. Ya? Itu. Cuma, ketika ada perubahan config yang harus mempengaruhi, ya, baik itu lokal atau, apalagi, lokal atau production, ya, development atau production, ingat ya, ada development, ada production. Ya? Komputer lokalmu adalah development, server onlinemu, itu adalah production. Nah, kalau ada config yang mempengaruhi baik di production maupun di development, ya, itu berarti confignya harus dihapus dulu dari sini, supaya nanti dia ikut dipush, ya, ikut di commit, ikut dipush, kemudian nanti dipull. Nah, kalau lagi-lagi dipull, dia bilang sudah berubah. Ya kan? Nah, ribet. Ya? Ribet. So, saya tidak pakai cara ini. Nah, ada masalah kedua. Ya, ada masalah kedua dengan, tadi sudah, masalah pertama, mau dipull, tapi file di server production sudah berubah. Paham ya masalahnya ya? Paham masalah itu ya? Saya hanya bisa cerita dulu. Masalah kedua adalah, ini, saya tutup ini, ini, saya ctrl z pull ini, supaya tidak, masalah kedua adalah ini. Dan ini masalahnya, prinsip banget, penting banget. ini masalah kedua. Dan ini masalah vital. Saya tanya, akun gitmu, sorry, repo mu itu publis atau private? Publik atau private? Repositori mu untuk tugas kuliah, atau untuk apa, untuk kelas ini, itu, kalian bikin publik atau private? Publik. Pasti. Ya kan? Kalau enggak pakai centang-centang, enggak milih-milih, berarti publik otomatis. Apa artinya publik? Apa artinya publik? Semua bisa akses, betul? Semua bisa akses, apa saja di repo mu, termasuk ini. Apa yang saya block? Apa yang saya block? Username dan password. Username dan password apa? Database. Ada kebiasaan buruk, di server lokalnya pakai nama apa, pakai password apa. Ya? di server development-nya juga, eh sorry, di server production-nya juga, pakai password yang sama. Katanya biars, karena sudah terlanjur di push. Ya? Nah, database mu, sekarang yang di production apa? Sudah ganti password ya? sebelumnya kan sama dengan memu. Beda ya? Jadi, beda ya antara development-mu sama production-mu ya sekarang ya? Ya. Nah, jadi ketika Anda push ke repo, terus dipull di production, ditarik di production, berarti kan harus ngedit lagi tuh database. ya kan? Sama kerepotannya tadi dengan base URL, kan? Gitu. Nah, satu, repot. Dua adalah, kalau Anda bilang, ah, server lokal saya, saya samakan saja lah passwordnya, supaya enggak repot. ya? Maka, itu berarti Anda pamer, bro, teman-teman sekalian, yang mau menggunakan contoh dari aplikasi saya, inilah nama user dan password saya di database. Mau? Mau? Ya, ini saya berani tampilkan, karena memang, apa lagi namanya, ini, ya, di jahili juga, enggak apa-apa. Ya kan? Ini hanya contoh. Ya? Nah, apa solusinya kalau begini? Ya? Di sinilah kita butuh, yang namanya, environment variable. Apa itu environment variable? Environment variable itu adalah, variable data, ya, data yang disimpan oleh server. Ya? Variable yang disimpan oleh server, biasanya untuk keperluan pengaturan-pengaturan global dari server. Ya? Disimpan di server, di environment variable, disimpan sebagai environment variable, variable lingkungan. Nah, apapun nanti data yang disimpan di sana, itu akan, apalagi namanya, itu akan, bisa dibaca, ya, oleh, aplikasi apapun yang jalan pada server itu. Ya? pada aplikasi apapun yang jalan pada server itu. Nah, bagaimana caranya membuat environment variable? Ya? Perhatikan, saya buka putih, ya, Anda juga bisa buka putihnya. Ya? saya login, 510-18-017. Ini yang kemarin saya pakai testing, kan? Nah, lihat, di file myapp.com. Saya pakai pico saja, pico myapp.com. Ya? Lihat, ini adalah environment variable. Ya? Ini adalah environment variable. Kebetulan, saya belum ganti passwordnya, ya, dan ini tidak boleh diekspos. Ya? Ini tidak boleh diekspos. Jadi, ketika Anda mengkutak-atik ini, pastikan Anda sendirian dan aman. Ya? Ini, kebetulan kan masih seperti ini. Ini adalah environment variable. Ini adalah perintah untuk, membuat environment variable pada server kita. Ya? Pada server virtual kita. Ya? Nah, ini server virtualnya sudah jalan, ya. Sudah jalan. Kita bisa tes. ya? Apa? 5, 10, 17, 0, 17, eh, sorry, 18, 0, 17, V, web, klik. Oke, ini jalan, ya. Ini servernya sudah jalan. Nah, saya kasih tunjuk dulu. Ya? Ini saya keluar dari sini dulu. Ini artinya, virtual host untuk 5, 10, 18, 0, 17 ini itu sudah running dengan ada environment variable. Ya? Ada environment variable ini. So, saya keluar dulu. Saya mau kasih tunjuk, di mana itu environment variable. Ya? Saya masukkan ke sini. Saya masuk ke sini. Docker, exec, min, interactive, sebagai user root pada apa nama anunya, apa nama peweb 2.0.1 Eh, peweb 5, 10, 18, 0, 0, ya. Itu ya. Nama, nama kontainernya, ya. Ya, nama kontainernya itu. Saya lupa lihat tadi. Apa betul nama kontenernya ini? Oke, betul. Masuk. Sekarang si, atau saya, saya ada sekarang di dalam host. Ini index-nya. Ya kan? Ini index-nya. Nah, saya ketik env. Ini adalah environment variable. Tidak kebaca, dia punya. Harusnya kebaca di sini. Yang tadi, yang apa, yang empat baris itu harusnya kebaca di sini. Ini kok enggak kebaca. Ya, ini adalah semua variable. Ini adalah sebuah, semuanya adalah data. Ya, yang disimpan sebagai environment variable pada host ini. Cuman, kenapa saya enggak bisa lihat? Ini kalau dibaca nanti error dia. Saya tes begini ya. Exit dulu. Saya exit, kemudian saya pico lagi. Saya pico test.php PHP Echo Get-end Ya, get-end ini adalah perintah dari PHP untuk membaca variable lingkungan, environment variable. Get-end Halo? Saya masih online? Masih oke. Yang di HP putus. Oke. Tadi ada environment variable bernama base.url Ya. Ada namanya base.url Saya save dulu ini. Control O untuk save. Kalau Anda pakai pico. Ya, kalau Anda pakai pico. Control O untuk simpan. Dan control X untuk keluar. Nah, salah tempat. Dia harusnya di dalam pweb 201. So, saya pindahkan dulu. mvtest.php ke dalam pweb 201. Ya, cdpweb 201. Oke, ada tes PHP. Jadi, saya bisa panggil dari sini. Memudahkan berhasil putih. Test.php Lihat. Ya, environment variable-nya terpanggil. Ini loh. Ya, ini. Get-end. Jadi, ini yang mau kita manfaatkan untuk membuat konfigurasi yang berbeda antara development sama production. Jadi, di development kita bikin environment variable-nya. Ya, di production kita bikin environment variable-nya yang sesuai dengan server itu. Ya. Nah, saya bikin contoh begini. Ya. Lihat tadi perintahnya yang saya bikin. Ya. Lihat tadi perintah. Ups, sorry. Pico.past.php Ini. Get-end. Perhatikan perintah. Get-end. Ya. Nah. Saya bikin begini. Masalahnya serverku. Anda bisa bikin seperti ini. Saya Bentar ya. Saya naik dulu. Ya. Cat. Apa lagi? Apa lagi tadi? Top. Docker. Compose. YML. Supaya kelihatan isinya. Ya. Ini. Ini saya ambil. Ya. Ini saya ambil. Kemudian saya buka apa lagi? Buka notepad saja. Saya paste di sini. Ini notepad baru ya. Oke. Saya mau bikin kontainer baru bernama ini. Saya mau bikin kontainer baru bernama ini sama. Sama persis. Ya. Tapi ini nggak bisa sama karena ini kan formatnya di Windows. Jadi, pakainya begini. pweb. 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 201. Apa lagi? SRV4. Jadi saya bikin server baru namanya srv4 Eh saya hapus tadi alunya ya Ini Ilde PW201 srv4 Jadi saya bikin server baru namanya srv4 Myup.conf Kemudian ini juga srv4 HTML untuk kontennya Oke lalu ini tilde Ganti tilde ya Tilde artinya home directory Karena ini komputer lokal ya Ini adalah Oke Pweb lokal Nah saya pernah tunjukkan Cuma mungkin tidak semuanya pakai Ini pweb lokal Ini komputer lokal Ya Container namenya biar saja saya ikut sama persis Nah cuman network saya bukan private net Ya kalau enggak salah saya pakai net 1, net 2 ya Ntar saya pindah ke docker saya dulu Docker network Ya saya pakai istilah net 1, net 2 Ya saya pakai net 1, net 2 Ini adalah network di docker saya Jadi saya ganti semua yang traffic net Ini saya ganti jadi net 1 Kemudian ini saya ganti jadi net 2 Ini ganti Eweb 2.0.1 SRV4 HTML Oke Saya pakai traffic karena saya mau pakai domain Kemudian Kemudian Nah ini Oh ini Ya Ini net 1 Ini adalah network yang ada di docker saya ya Ini net 2 Kemudian ini net 2 Ini net 1 Oke Apalagi yang saya mesti ubah Ini engine X Pweb lokal Oke Pweb lokal Dicek dulu ya apa yang saya mesti ubah Ini saya mau bikin Saya habis copy dari server production ke server lokal ya Supaya sama konfigurasinya Ya Sudah Ini Pweb lokal Oke Sekarang ini saya save Saya Saya simpan di C Users Saya Pweb 2.0.1 Ya Ya SRV4 Saya new folder SRV4 Masuk ke dalamnya Kemudian saya bikin new folder lagi HTML Ya Pweb 2.0.1 SRV4 HTML Oke Pweb 2.0.1 SRV4 Ya HTML Kemudian My app nya Pweb 2.0.1 SRV4 My app.com Jadi nanti disini ada my app.com Lalu File ini Sebentar ya Saya terima telefon dulu ya Terima kasih telah menonton! 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 dengan nama apa nih? Saya simpan dengan nama apa ini? Docker Compose YML, betul. Uh, lamanya aku tunggu ini. Docker Compose YML. Oke? Safe. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang salah tulis di situ. Oke? Saya sudah punya Docker Compose YML di SRV4. Ya? Di SRV4. Saya buka dulu di sana. Sistem, user, saya, pwf201, SRV4. Oke? Saya sudah punya Docker Compose YML. Ya? Lihat? Ini sama dengan yang ada di server, apa, yang ada di server production saya. Mana tadi? Putus, oh enggak. Ya? Ini adalah Docker Compose YML untuk server production saya. Sama ya, konfigurasinya ya. Hanya beda path. Satunya versi Windows, satunya versi Linux. Oke? Terus yang saya mesti ambil lagi adalah, ya, saya buka file new. Ya? Saya buka file new, kemudian saya ambil lagi, cat myapp.com. Ya? Saya ambil nih. Ini kalau kita mau bikin versi sama nih. Oke? Saya ambil. Ini kalau di Linux kita block begini, itu sudah ctrl-c, sudah di copy tuh. Ya? Jadi, enggak usah ctrl-c lagi. Di block aja begini. Ya? Itu berarti kata server itu sudah di copy tuh. Jadi, kalau saya block begini, ya? Ini udah di copy. Ya? Ini sudah ter copy. Jadi, di notepad saya tinggal paste. Oke? Nah, ini saya ganti jadi pre-web lokal. Pre-web lokal. Kemudian, ini sudah root app. Oke. Kemudian, home-nya. Ada home directory di sini, ya. Oke. Oke, enggak ada. Sudah. Ini ya. Oke, biar dulu sama ya. Biar dulu sama, enggak apa-apa. Saya save dulu. Saya yakin ini enggak ada yang salah. Saya save. Namanya apa, nih? Namanya apa? Myapp.conf. Oke. Ini ganti all files. Kalau tidak, nanti dia tambahin text dari belakangnya. Myapp.conf. Save. Ini belum diganti. Vokal. Ya. Save. Kemudian, saya sudah save. Nunggu. Saya cek dulu. Docker Compose-nya apakah menunjuk ke lokasi myapp.conf-nya sama. Ini myapp.conf. Mana tadi? Oh, ini. Ya, sudah ya. P-web 201 SRP4 myapp.conf. Oke. Ada satu pekerjaan karena tadi saya bikin nama domainnya adalah p-web lokal. Ya, p-web lokal. Anda sudah, saya sudah punya taban domain namanya p-web.click, tapi itu kan online. Nah, saya mesti bikin p-web lokal dulu. Caranya begini, saya buka ini, notepad, klik kanan untuk, apa, run as administrator, harus run as administrator, ya. Ini saya sudah pernah tunjukkan di kuliah kita yang awal-awal, nih. Oke. Eh, yang mana dia? Ini ya, file, open, ya. System, windows, system 32, driver, drivers, etc. Ah, berarti ini bukan, ini bukan administrator, nih. Kalau administrator, oh tidak, ada, ada, ada. Ini all files. Host. Ya. Oh, saya sudah punya banyak. Saya pakai ini, copy aja, nih. Ya, p-web, apa tadi nama anunya, apa tadi nama, nama hostnya? P-web lokal. Ya, nama hostnya p-web lokal. Tuh, saya harus copy semua, dong. Ini ya. Pes. Oke. Ya, 50, 18, 017, p-web lokal. Jadi, saya bikin host baru, ya, di lokal saya. Saya save. Oke. Kalau bukan administrator, ini nggak bisa di-save. Ya. Udah. Selesai. Nah, sekarang saya ke sini. Saya ke docker. Ya. CD. Home. CD. P-web 201. SRV. 4. Oke. Ada docker kompuls di sana. Ada myapp.com. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Saya jalankan. Docker. kompuls. Kompuls. Eh, sorry. Up. Min. Lihat, ini udah sama nih. Kalau ini jalan, maka konfigurasi server di lokal sama konfigurasi server di production itu sudah sama. Balik kita lihat. Oh, HTML-nya masih kosong, ya. Saya buka di sini. Ya. P-web. Eh, sorry. 5.10. Ini lokal. Lokal. Tapi kalau pertama access, mesti pakai HTTP dulu. Ah, can be rich. Kenapa? Kenapa? P-web. Oh, sorry. Betul. 18. 17. Ini mesti HCTP di awal nih. Kalau baru pertama, belum di-cache. Ini mesti sebut HCTP. Kalau tidak, dia searching. Ya, kalau Anda sebut HCTP, dia searching. Thank you, Hedy. Nama apa? Meme-nya salah. Habis sistem 32 drivers. Ya, jadi lokasinya, ntar sambil nunggu, saya bukain yang ini ya. Eh, sudah tertutup ya tadi ya. Oh, sudah ditutup. Ini bukainya ya. Docker Compose. Eh, sorry. Apa? Mor. Run as administrator. Ya, ini pertanyaannya Kalina. Ini dia. File open. Ya. Sistem. Windows. Kemudian cari sistem 32. Ya. Lalu cari drivers. Ini. Drivers. Lalu etc. Ya. Lalu di dalam sini. Ini karena di sini TXT. Dia cari yang TXT. Kita buka semuanya. All files. Lalu. besar. Oke. Mohammed, ya. Tes satu. Anda bisa dengar saya. Ini dengan akun yang satu ya. Bisa dengar saya. Oke, sorry. Sekarang bukan masalah koneksi lagi nih. Karena laptop saya ini entah apa masalahnya, dia suka sleep sendiri. Jadi dia langsung masuk ke mode sleep padahal sedang saya gunakan. Itu sering terjadi, datang-datang gitu. Nah ini tiba-tiba bukan disconnect, tapi komputernya yang sleep. Aduh. So, sekarang udah mau jam 12 ya, sementara pembahasan kita tuh belum selesai. Oke, jadi barangkali ini Selasa. Eh, ini Rabu ya, Selasa. Selasa Rabu. Ah, besok kita ketemu lagi ya. Ya, besok kita ada jadwal. Kita ulang besok ya. Walaupun nanti dia masuk di jadwalnya design web. Ya, kita ulang besok ya. Oke. Mau tanya modul-modul kapan dikumpul? Intinya begini. Kalau saya sudah mau periksa, itu yang saya periksa dulu pertama adalah tugas praktikummu. Ya, yang saya periksa pertama adalah tugas-tugas praktikummu. Jadi kalau tugas praktikummu lengkap, baru saya lanjut dengan periksa tugas akhirmu. Jadi, sebenarnya Anda bisa kumpul, masukkan tugas-tugas praktikum yang belum masuk, itu bersamaan dengan tugas akhir. Tapi kan repot. Mendingan Anda selesaikan dulu tugas akhir. Karena sekarang tugas akhir kan masih fase menulis rancangan, kan? Menulis rancangan. Nah, sambil menulis rancangan, kalian selesaikan semua tugas praktikum yang tertunda. Oke, memang saya enggak periksanya besok, saya enggak periksanya Februari. Tapi sebelum saya periksa tugas akhirmu, saya akan periksa tugas-tugas mingguanmu dulu. Nah, sekarang saya serahkan ke kalian masing-masing manajemen waktunya bagaimana supaya tidak keteter. Maka saran saya, kalian upload dulu, masukkan dulu semua tugas praktikum. Masukkan dulu semua tugas praktikum. Jadi, kalau ada tugas praktikum yang tidak lengkap, minus satu saja, itu saya tidak akan periksa. Jadi, tugas akhirnya yang saya tidak periksa ya. Oke? Ada lagi? Desain web itu modul 10 isinya apa ya? Oh, modul 10 kan kita belum selesai. Ya? Modul 10 kita belum selesai. Tunggu, 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 tunggu. Kira-kira bagaimana? Besok kita bahas lanjutan ini, ngulang yang ini atau kita lanjut? Oh, tidak. Besok kita ngulang ini dulu. Ya? Besok kita, saya perjelas lagi tentang environment variable. Nanti hari Jumat baru kita lanjutkan yang Pweb Hotel ya, untuk desain web. Yang Pweb, yang desain 10 apa, yang modul 10 ya, praktikum 10 ya, Jervin. Oke? Jervin. Yang praktikum 10 kan yang Pweb Hotel pakai API kan? Ya? Tapi ada masalah course. Nah, itu kita nanti lanjut hari Jumat. Oke? Kalau sudah selesai hari Jumat, berarti Anda sudah bisa bikin sendiri dan bisa store. Ya? Oke. So, besok hari Rabu, kita ulang dulu yang hari ini. Sorry, gangguan teknisnya parah banget nih. Ya? Sudah masalah koneksi, masalah laptop lagi, masalah kamera. Ya? Besok mudah-mudahan tidak ada ini. Oke. Yang, ya, besok kita ulang ya. Nah, yang pakai SAM itu, tunggu, karena masalahnya saya nggak punya SAM. Karena ini laptop sudah berapa kali install ulang, itu saya nggak pernah pasang SAM lagi sejak pakai docker. Besok saya tunjukin ya, yang pakai SAM ya. Ya, sekalian besok. Bagaimana environment variable-nya? Intinya adalah environment variable. Kalau yang etc host tadi, itu konfigurasinya sama. Ya? Sama. Yang tadi yang buka notepad sebagai administrator, kemudian, apa lagi? Buka notepad sebagai administrator, kemudian buka Windows, Windows, System 3.2, Drivers, ETC, Host. Itu sama. Yang pakai SAM juga sama. Bikinnya pakai begitu. Ya? Bagaimana ya? Yang SAM itu, ya, saya coba sebentar sore, saya coba main-main dengan SAM. Jadi, di komputer saya bakal saya pasangi SAM juga supaya nanti besok saya bisa demo sekalian. Ya? Cuman, pasti bentrok karena sama-sama pakai port 80 tuh. Oke lah, mudah-mudahan besok saya bisa demo sekalian dengan yang SAM ya. Saya coba, saya usahakan. Kalau tidak nanti kita lihat hari lain, mungkin minggu depan. Tapi minggu depan mestinya kalian sudah libur. Ya? Mungkin hari lain kita coba bahas yang khusus SAM. Sabar ya. Oke? Ada lagi? Yang lain ada lagi? Silahkan. Sekarang saya mikir nih bagaimana matikan recording-nya karena saya mesti login lagi ya ke sana ya. Oh, ada. Return. Rejoin. Oke, saya kembali. Hmm. Eh, suara itu ganda dari mana? Oh. Hmm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat istirahat.